Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel gue Hidayat Nur Dan kali ini Gue mau misu-misu lagi Mau misu-misu lagi, mau misu-misu lagi Jadi, hari ini Tepat banget tanggal 10 Oktober 2020 Gue gak tau ini bakal di-upload hari apa Tapi tanggal ini Gue habis ngecek akun Facebook Akun Facebook bisnis gue Yang mana Terkena bug atau kena hack Jadi, nanti gue tunjukin ya Hacknya gimana Jadi kan akun bisnis itu kan Kita naro debit ya, naro debit kita Di situ biar kalau kita ngiklan Langsung kesedot gitu ya, auto debit gitu ya Nah Waktu beberapa minggu lalu Bulan lalu, bulan lalu, bulan lalu itu Gue sempet ngeliat kok ada Ada iklan baru Tapi gue gak pernah iklan di situ gitu Maksudnya Di dashboardnya iklan gue ada Campaign baru Padahal gue gak pernah bikin campaign baru tuh Terus gue cek Ternyata Orang Rusia gitu yang bikin iklan di akun gue Terus budgetnya tuh sekitar 3-5 jutaan perharinya Gue bilang Wah gila gak coba banget Langsung gue matiin kan campaignnya kan saat itu kan Nah terus gue tuh Gue cek 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 Aman gak? Aman ternyata akun gue aman Dan belum kesedot juga duit gue Jalan sebulan Tadi banget gitu Tiba-tiba Di akun gue ada lagi nih Tagihan Tapi Maksudnya tagihan Dalam bentuk informasi email doang Jadi belum Belum kesedot Jadi kayak Si Facebook ngasih tau gue Harus memperbarui Debit gue Karena debit gue gak bisa dipakai buat nyedot Ngedot pulsa Ngedot pulsa Ngedot duit Terus gue cek Kenapa kok debit gue gak bisa nyedot duit sih? Terus abis itu gue cek Ternyata Akun gue yang lain Yang buat jualan produk lain juga Itu ternyata kena juga Kena hacking Kena bug gitu juga Dengan iklan yang sama itu juga Dan totalnya kayak gini nih Terus gue tampilin ya Dari tanggal 1 Eh dari tanggal 30 September Sampai tanggal 10 Oktober nih Akun gue tuh kena Apa yang namanya ya Bug Jadi ada yang nyusup ke akun Facebook bisnis gue Dan dia beriklan Gila gak? Beriklan lo segini gitu Untung gue mati ini Jadi Taginya sampe segini gitu Ini untuk Salah satu akun bisnis gue ya Nah Gue pernah kenal lagi Disini nih Ini juga nih Ini tuh Akun gue nih Akun gue tuh lagi nih Kena Kena apa namanya Kena bug juga Untung ini akun udah mati Apa maksudnya Si pembayarannya Gue masukin gitu Jadi untung Jadi gak kesedot Yang tadi tuh Totalnya 2 juta tuh gue Untung udah berbubur-bubur matiin Nah Terus gimana sih bentuk bugnya Nah bentuk bugnya kayak gini nih Bentuk bugnya kayak gini Nah nih Nih Dia akunnya aktif Kadang namanya Nama yang dia bikin Kadang ngikutin judul kita nih Kayak mainan Lego Kalau kita punya akun yang udah mati Better sih di delete aja nih Teman-teman Gitu Nih Tuh Set iklan baru Ini kayak kita yang bikin aja gitu Gila Anggalan 14 juta Goblok banget nih orang Tuh Ini dia di iklan Emang bangke nih orang Bangke Tuh Tuh Bahasanya gue gak ngerti apaan Nah gini Nih Bangset banget nih orang Dilacak juga gak bisa teman-teman Linknya juga gak bisa dilacak Jadi emang Gue gak ngerti ya Ini orang Bisa ngebug begini Gak ngerti lagi gue Gimana ceritanya Bisa kan kalau misalnya kita mau Nge-adge gitu ya Harus masukin website ya Disini dia gak masukin website Masalahnya Dan itu bisa loh jalan Bingung gue Tuh Tuh Yang udah punya Akun Facebook Bisnis Terus banyak iklan Yang udah dimatiin Nah itu sebaiknya Didelet aja Kalau emang udah gak kepake Karena bisa disamarin sama dia nih Gue ada iklan yang Satu lagi Dibikin judulnya Sama sama campaign Yang gue punya Jadi gak tertara Nah jadi hati-hati teman-teman Sekali lagi Facebook ads Dan Instagram ads Juga ada bugnya Ada penyusupnya Jadi Tolong dicek-cek lagi teman-teman ya Siapa tau Ngerasa nih kok Ada billing nih Ada tagihan Ke rekening gue Tapi kok gue gak pernah gunain Cek di akun bisnis Teman-teman yang lain Kalau teman-teman punya Akun bisnis lain Coba cek Oke Nah gitu Gitu teman-teman ya Jadi dari tanggal 1 Sampai tanggal Berapa tadi 10 Oktober Itu kena Hacking Sekitar 600 ribu kurang Untungnya Itu gak bisa ditarik Di debit gue Alhamdulillah banget lah Masih diselangetin Terus yaudah Sekarang Gue langsung Ya ngeblok kartu gue Jadi kartu gue gak bisa dipake lagi Jadi gue mau ganti aja Gue bakalan Ganti kartu lah Pokoknya gitu Karena ya Iya kan Kalau misalnya kita mau matiin kartunya Juga gak bisa Karena Kalau mau matiin kartu Kita harus masukin debit baru lagi Yang lain Nah kalau misalnya masuk debit baru yang lain Dari debit baru yang lain Itu ada duitnya Kesedot Gitu Jadi Baiknya yaudahlah Apun gue itu gue ikhlasin aja Karena memang Ya gimana ya Gila 2 juta lebih Gede banget Ya teman-teman Buat yang Ngerasa punya iklan Belum dimatiin Atau punya iklan Tapi sudah Sudah gak dipake gitu ya Sudah Sudah Campaignnya sudah selesailah gitu ya Dihapus aja di mendingan Daripada nanti Bakalan dijadiin Bug sama si Orang-orang yang gak bertanggung jawab itu Oke teman-teman Segitu aja misu-misu dari gue Pokoknya gue Lumayan lagi kesel banget Sama orang-orang kayak gitu tuh Gila Nyolong duitnya pintar-pintar banget Ya intinya sih Ya emang kita gak bisa Berharap banyak ya Sama internet ya Karena memang Di dulu internet semuanya udah Bebas banget Udah terbuka banget Berhati-hati lagi Berhati-hati sekali lagi teman-teman ya Oke Gue pamit Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye